kalau orang syirik bisa syahadat kalau orang berzina diranjam bisa masuk surga tapi orang pelit itu dia selamanya pelit dan dia tidak bisa bertobat karena dia merasa tidak pelit ini loh mas, aku lorah telung tahun nether bangun majid 5 miliar gak waras nether sama anak yatimura waras bareng nether sama anak esetan waras terus aku takut pak ya anak esetan kuiso pola orang kaya sampai anak esetan langsung dicengkiweng pak pianekmu nih aku buat anggap anak esetan radaian duitmu mas radaian duitmu kalau orang mulai orang yang diharapkan anaknya saya mulai pak ngeditir ternyata preman pun punya harga diri preman pun punya harga diri pak akhirnya barukah diharapkan anak esetan kiai orang yang ditobat pak selalu aku takut pak yai jari orang yang termasuk anak esetan itu orang medit terus orang-orang ini orang yang paling medit berarti orang yang termasuk anak esetan jadi pak kaji gak popo ternyata orang pelit itu gak punya harga diri mulanya disekso kalau pengirat sebelum mulai yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like subscribe dan nyalakan notifikasi jasa komolahukairan kathiro makanya yang paling sulit masuk surga itu orang medit sulit masuk surga kalau orang syirik bisa syahadat kalau orang berzina diranjam bisa masuk surga tapi orang pelit itu dia selamanya pelit dan dia tidak bisa bertobat karena dia merasa tidak pelit sampai mati dalam keadaan pelit akhir ini wong sing medit ini dia soleh pak senenggane sholat tahajud senenggane haji senenggane umroh senenggane sholat jamaah tapi pelit pak disetap kalau malaikat kenapa malaikat? kenapa malaikat? apa yang menyebabkan saya harus masuk neraka? gue medit jadi malaikat iya medit itu ba'idun minallah wa qoribun minannar medit itu dekat dengan neraka jauh dari Allah wa ba'idun minannas menungso ya atuh pak jadi ada orang yang cek konconan karu wong itu tandanya lumah wong medit itu wangil konconan karu wong aku karu kaya gak cocok karu kaya gak cocok wong kaya gak cocok wong medit wong medit wong medit wong medit itu takoi kenapa saya masuk neraka? karena kamu medit makanya ada satu cerita itu ada kiai kebingungan jawab ada orang itu soan pak assalamualaikum ustad wa'alaikum salam apa pak? yang nomor 2 saya itu mau tanya ustad saya itu bernadhar bersedekah tapi salah ucap nadhar kepingin gole'i ana'i setan nadhar memberi sedekah karu ana'i setan ini gole'i neng di cerita ini kok moro moro gole'i ana'i setan gini lho pak ya'i saya itu sakit 3 tahun pak ya'i sakit 3 tahun saya bernadhar kepada Allah kalau sakit saya tahun ini sembuh saya mau bangun masjid terbaik saat kecamatan 5 miliar gak sembuh pak berikutnya nadhar lagi kalau jengan paling sembuh ya Allah kalau kepingin sedekah anak yatim 5 miliar gak sembuh karena bangun masjid gak sembuh ngekei anak yatim gak sembuh nadhar ya mu'an ya Allah ini aku waras aku nadhar ngekei ana'i setan sedekah ana'i setan waras pak terus ini gole'i ana'i setan itu pundi pak ya'i sehingga ini lompon waras terus pak ya'i membaca ayat Al-Qur'an innama'l khomru wal maysir wal angsabu wal azlamu rijesum min amari syaitan ngerti gak jadi anak yatim itu ya itu orang yang ngelakoni penggawan-penggawan yatim itu itu wakih jumlahnya cuma sampai 5 miliar itu gole'i ada orang yang telur siji gole'i orang yang tukang ngubiara anak yatim itu yang nomor lorong yang tukang zino anak yatim itu yang nomor lorong yang medit yang anak yatim itu siap pak ya'i saya cari ketiga-tiganya akhirnya gua gua duit 5 miliar kayak mobil yang ini preman yang paling hebat coba wakih kuru mendeme kuat lengkanya cilik tapi gambarnya kalau jengking pak lengkanya cilik gambarnya kalau jengking Masya Allah itu yang ceplian bucahlah yang ceplian kalau ditulis panitia kiamat apa yang ini 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 yang ini santri pak Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam itu apa yang ini apa yang ini sampai yang jengking itu iya iya ini apa ini mas aku Rene silaturahim yang nomor lorong aku yang mobilku kayaknya duit 5 miliar jangan lupa 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 ceritanya perempuan ada 5 miliar aku sampai mulai digerbek polisi tidak ceritanya perempuan terus ceritanya ini loh masa aku lorong telung tahun Nadar bangun majit 5 miliar tidak waras Nadar sama anak yata bareng Nadar sama anak esetan waras terus aku takut Pak Yaya anak esetanku langsung dicengkir aku buat anggap anak esetan radyan duitmu mas radyan duitmu gawa mulai memang jadi harganya anak esetan mulai Pak ngeditir ternyata preman pun punya harga diri preman pun punya harga diri Pak akhirnya barukah tidak harganya anak esetan orang ini tobat Pak tobat karena ini sekali-kali ngunungin darah ini anak esetan barang mana anak esetan tobat tinggal yang kedua pelacur Pak siapa di sini yang pelacur kaya orang ini regani larang itu tidak harganya Assalamualaikum Waalaikumsalam sampai saya jeneng ini mbak ini apa mas ingin jajah ini tenang aku aku ini ingin sampai duit 5 miliar 5 miliar di mobil aku tidak enak sama tidak aku diterima polisi ceritanya jadi aku beritahu nazar bangun masjid yang banyak sama anak yatim yang banyak bareng nazar sedekah anak esetan yang banyak aku tak默 apa dari ternyata seorang pelacur pun punya harga diri yang terakhir tinggal siapa? orang medit orang medit tanya disini ada orang pelit? ada itu khajib yang lima tapi tangganya utuh melarakan khajib yang lima tangganya utuh itu rakabrah pak medit amit amit maka ada orang yang dipangani sangat medit akhirnya Assalamualaikum Mbak Kaji Waalaikumsalam sampai sekarang Mbak Kaji ini tidak? ya mas ini Mbak Kaji berkata silatu rohim yang nomor kali ini saya tidak mau duit 5 miliar Mbak Kaji saya paling menyenangkan Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah nyipi apa aku? kok 5 miliar? yang ini bingung lah ada yang mengumpulkan ada yang ceritanya yang itu pemabuk ada yang ceritanya lah Pak Kaji kok tidak ada yang ceritanya? Mbak Kaji, Mbak Kaji ya mas sampai buatan tangklet ini duit apa? ya Allah ya mas aku ini harus duit itu mas ceritanya ceritanya yang ini loh ini loh Pak Kaji aku lorotelum tahun Pak Kaji Nazar bangun mejid 5 miliar orang waras Nazar sama anak yatim orang waras bareng Nazar sama anak setan waras aku tangklet Pak Yai jari wong yang termasuk anak setan itu wong medit terus wong ini wong yang paling medit berarti jaringan termasuk anak setan jadi Pak Kaji gak popo Bapaknya setan berapa? Buyotnya setan berapa? Mbaknya setan berapa? 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 ternyata orang pelit itu gak punya harga dirimulannya disiksa digiap lagi supaya dosa mendetik kenapa? ceblok jadi ini disiksa dipelara supaya dosa mendetik ceblok ini cinta 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 yang dikak tapi dikak 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 tapi ini tidak bisa baik orang-orang dikak kekak terus dikak terus dikak 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 lemari suargo ini kalimah Tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sampai duit 1 miliar sampai duit 1 triliun sampai jabatan seluruh dunia seisinya semua tidak ada nilainya dibandingkan kalau kalimah Tauhid La ilaha illallah kalimatul hak yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kalimatul hak yang segunung apapun dosa kita kita tetap nanti masuk surga kalimatul hak La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma salli'ala Muhammad